Intro Hai balik lagi sama Gege Saputra Kali ini gue bojo pertanyaan tentang kandang kucing Pertanyaannya itu Mas kalau saya punya kucing yang menghabiskan waktu di dalam kandang Bisa gak sih kotak pasirnya itu gak ditaruh di dalam kandang? Kotak pasirnya itu ditaruh di luar kandang Karena di video gue sebelumnya soal kandang kucing Gue mewajibkan di dalam kandang itu ada kotak pasir, ada tempat makan, ada tempat minum Itu karena gue disini ngasih makan kucing gak di jadwal Tapi kalau kamu ngasih makan kucing itu di jadwal Gak apa-apa kalau makanannya gak ada di dalam kandang Jadi setiap dia makan dia keluar kandang Tapi kalau soal kotak pasir itu Jangan sampai pup dan pipis si kucing itu di jadwal Jangankan untuk pup dan pipis si kucing di jadwal ya Untuk minum aja itu jangan di jadwal juga kayak makanan Makan gak masalah sehari 3 kali, sehari 4 kali gitu Tapi kalau minum sama kotak pasir itu jangan di jadwal Gini loh kita tuh pengen kucing kita tuh gak kena masalah urinary Kita juga pengen kucing kita itu banyak minum biar gak kena masalah urinary Tapi kalau pipisnya itu di jadwal Artinya dia bisa nahan pipis itu cukup lama Kalau minumnya kamu batasin juga biar dia gak nahan pipis Ya berarti dia minumnya juga sedikit Kekhawatiran cat lover kalau naruh kotak pasir di dalam kandang Kan takut kotak pasirnya itu kotor Kalau misalkan si kucing itu lagi diarek Takut kotak pasirnya itu ditidurin sama kucing Nah di rumah gue ini untuk kucing yang ada di kandang Itu kan dibersihkan kandangnya sehari 2 kali Bukan cuma di kotak pasirnya Tapi di pinggiran kandangnya juga Terutama kalau kucingnya itu lagi diarek Atau bahkan kotak pasirnya itu Kadang tuh gue ganti yang pagi sama yang sore Kalau kucingnya itu lagi diarek Kalau kucingnya lagi diarek biasanya kan di pinggiran kotak pasirnya Itu suka ada bekas poopnya kan Makanya gue ganti kalau si kucing itu diarek Tapi memang ada kucing yang masih kena jamur Walaupun kandangnya itu udah sering dibersihin Walaupun kotak pasirnya itu udah sering diganti Pasirnya itu diisi terus Kalau abis dibersihin Si kucing itu juga gak tidur di kotak pasir Gak tidur di pasirnya Tapi masih kena jamur Ini gara-gara apa? Biasanya kalau gue perhatiin itu karena 2 hal Yang pertama Karena kucing itu gak rutin anti parasit Ingat ya Rutin anti parasit Bukan pernah dikasih anti parasit Jadi kalau kucing kamu dikasih anti parasit itu udah 3 bulan yang lalu Udah setengah tahun yang lalu Ya itu anti parasitnya itu udah gak ada di dalam tubuhnya Jadi harus dikasih lagi Karena idealnya pakai anti parasit itu sebulan sekali Atau maksimal 2 bulan sekali deh Gitu Kalau kucing kamu udah rutin anti parasit kayak gitu Ya insya Allah gak mungkin kena jamur Walaupun dia di kandang dan ada kotak pasirnya Yang kedua Itu bisa jadi karena kamu bersihin kandangnya itu Kurang bener gitu Kurang bersih Karena biasanya Kalau kucing yang mencret kan suka ada krak-krak bekas pupnya Yang nempel di kandangnya gitu kan Di giri-giri kandangnya Nah itu juga harus dibersihin Harus latin tuh dibersihin Bisa juga karena air yang tumpah Air yang tumpah di dalam kandang Misalnya kamu pakai kandang aluminium Yang keramik gitu Kalau dia tumpah yaudah Dia ada di lantai di kandang itu kan Terus si kucing tidur disitu Dan ya itu bisa nyebabin jamur Walaupun dia dikasih anti parasit Jadi kalau kamu pengen kucing kamu tuh gak jamuran Walaupun dia di kandang dan ada kotak pasir di dalam kandangnya Kamu pastiin kucing kamu tuh rutin anti parasit Rutin dimandiin juga 2 minggu sekali Sebulan sekali Jangan karena udah kamu kasih anti parasit Kucing kamu jadi gak dimandiin Walaupun dia jilat-jilat ya Tetap harus kamu mandiin Kamu jaga juga kebersihan kandang kamu Di sisi-sisi kandang yang detailnya Di bagian detailnya tuh suka ada bekas pupnya tuh Kalau gak kita perhatiin tuh Gak keliatan gitu Kamu ganti juga kotak pasirnya Bahkan kamu harus sering sisirin kucing kamu juga Takutnya ada bulu kucing yang menggumpal Di badan kucing kamu Bulu kucing yang menggumpal itu Kalau kamu copot gitu ya Kalau kamu pakai sisir bulu gumpal Terus ketarik Itu kamu perhatiin deh Itu kayak ada kerak-kerak gitu Kulitnya juga kayak berkerak gitu Nah itu kalau banyak ada di tubuh kucing kamu Itu bisa jadi salah satu penyebab kucing kamu tuh jamuran Sampai jumpa di video selanjutnya